kita cicipin aja ya semoga manis selanjutnya ini juga sudah membawa bunga bunga sempurna guys sini ada dua nah kayak gini ya coba dilihat nah ini ini nanti insyaallah bakal menjadi bunga yang gede banget ya terus kemudian ada lagi tuh disana terus kemudian juga ada disitu nah coba kita jalan kesana ya nah kita lihat yang ada disini guys nah ini parah-parahnya kita buat pendek jadi kita gampang sekali untuk menuju kesini nah kita lihat disitu juga ada bunganya dia membawa beberapa klaster bunga guys nah ini ini nanti insyaallah juga membawa buah yang banyak ya ini ya nanti kalau sudah dia mekar gitu biasanya buahnya banyak nah ini guys nah ini juga nah kayak gitu nah jadi untuk kalian gampang banget sih sebenarnya untuk membuahkan taldun tapi kalau taldun ini yang jelas dia harus mainnya di long ya dia harus pangkas panjang supaya dia bisa berbuah kayak gitu biar dia bisa berbunga kita harus pangkasnya pangkas panjang nah ini udah mulai ini apa? mekar nah kayak gitu guys untuk kalian yang kemarin tanya-tanya pupuknya apa mas untuk membuahkan anggur gitu ya jadi anggur ini baru saja tak panen sekitar satu minggu yang lalu kita pangkas sudah bawa bunga lagi kayak gitu pupuknya apa? nah langsung aja guys jadi pupuknya ini ini untuk kalian nanti yang misalkan belum cari pupuk langsung aja check out aja ini ya ini ada di shopee guys ada di shopee link shopee nya tak taruh di kolom deskripsi nanti silahkan dibuka aja kolom deskripsi nanti langsung di check out untuk yang ini yang warna biru ini untuk ya ini ya ini untuk pertumbuhan dan yang warnanya putih ini yang ini ya yang ini untuk pembuahan jadi untuk kalian yang punya anggur sudah besar nanti tinggal di pupuk pertumbuhan pupuk pembuahan aja pupuk yang ini ya pupuk yang ini ya nanti di pupuk satu bulan selama 4 kali satu sendok dicampur dengan 5 liter air nah kayak gitu nanti baru dibangkasin seolah membawa bunga gitu ya nah tapi kalau misalkan teman-teman punya tanaman anggurnya baru seperti ini nah ini masa-masa pertumbuhan nanti kasih pupuk yang ini guys satu sendok per satu minggu kasih 5 liter air seperti ini ya nanti kita update juga yang baru tak pruning kemarin baru tak sambung ini ya nah hasilnya bagus kita juga pakai pupuk pertumbuhan ini ini semua sudah pecah bat ya ini insyaallah nanti bisa hidup semua nah ini anggurnya apa namanya gak mau berbuah ini mau drop mungkin butuh waktu yang agak lama saya gak telaten tak ganti ke anggur Dixon kayak gini guys ini insyaallah nanti kita update setelah pruning pembuahan bagaimana hasilnya kayak gitu ya tapi yang jelas rekam jelas pupuk pupuk ini gampang banget untuk membawa bunga ketika kita buahkan nah seperti ini ini mineral kayak gini kayak gini yang lain ini juga sudah pembuahan kemarin sudah kita panen kayak gitu ini belum kita panen yang transfiguration ini kemarin sudah kita pupuk pembuahan lagi insyaallah nanti kita update bagaimana dia bawa bunga apa tidak kayak gitu teman-teman untuk yang Dixon ini juga sudah kita pruning beberapa ini juga membawa bunga nah ini ya kelihatan ya itu bunganya nah terus kemudian yang ini yang ini nah itu itu juga membawa bunga nah ini baru mengkar guys baru apa seput baru seput kayak gitu nah jadi monggo silahkan nanti langsung dicekot aja ini pupuknya di Shopee ya harganya murah banget yang biru untuk pertumbuhan ini cuma Rp4.000 yang ini harganya cuma Rp7.000 yang untuk pembuahan langsung aja dikerjapin lihat di Shopee kami ada di link yang berada di deskripsi gitu ya guys coba ini tak petik dulu apakah dia sudah mateng atau belum gitu ya kita cari yang merah guys nah ini ya kita coba kita petik yang kita petik yang merah guys coba kita cuci aja dulu kita cuci dulu di kamar mandi sudah kita cuci guys kita cicipin ya ini anggur ninel kata apa namanya pembudidaya tanaman anggur belum pernah melihat ninel yang agak gede kayak gini guys baru disini kayak katanya melihat kita cicipin aja semoga manis sudah manis tapi masih ada asemnya ini kalau perkiraan saya baru di 15-16 teman-teman kalau kita lihat bijinya juga masih hijau belum belum mateng sempurna kita tunggu mungkin sekitar 2 minggu lagi anggur ninel ini juga pasti sudah matang gitu ya guys oke semoga bermanfaat untuk kalian nanti langsung aja kerjepin ini pupuknya yang kemarin tanya-tanya ini udah tak mixkan silahkan nanti di cekot aja oke semoga bermanfaat tak kiri salam pengangguran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh